Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim dan para pencari kebenaran. Selamat datang di channel kami, di mana kita berbagi kisah-kisah inspiratif yang menggugah iman dan hati. Pada video kali ini, kita akan menyimak kisah menakjubkan dari seorang ilmuwan Nasa yang menemukan hidayah setelah mengalami peristiwa luar biasa. Dipecat dari pekerjaannya, ia menyaksikan mukjizat malam Laylatul Qadar yang akhirnya membawanya memeluk Islam. Mari kita ikuti perjalanan spiritualnya yang penuh dengan ujian dan keajaiban. Judul, Ilmuwan Nasa Masuk Islam Usai dipecat setelah melihat mukjizat malam Laylatul Qadar. Keistimewaan malam Laylatul Qadar rupanya turut dirasakan oleh ilmuwan Nasa. Dia adalah Karnar, seorang ilmuwan dari badan penerbangan dan antariksa atau Nasa yang kisahnya cukup memprihatinkan. Di mana, dengan terpaksa dirinya harus kehilangan jabatannya yang bisa dibilang sangatlah bergengsi. Pengalaman hidupnya itu terjadi usai dirinya dipecat tak lama setelah dirinya memutuskan menjadi seorang muhalaf. Lantas, bagaimana perjalanan spiritual Karnar selengkapnya hingga memutuskan menjadi seorang muhalaf. Diketahui dari laman akun Instagram at Makassar Suchiti pada Selasa, tanggal 30 April 2024, bahwa salah seorang ilmuwan Nasa Masuk Muslim Usai dirinya melihat mukjizat di malam Laylatul Qadar. Bermula dari seorang ilmuwan Mesir Dr. Abdul Basit Muhammad mengungkapkan, bahwa ada hal langka yang terjadi pada malam Laylatul Qadar. Di mana pada saat itu, sang ilmuwan membeberkan terdapat 10.000 benda langit dan 20.000 meteor yang biasanya saling bertabrakan dengan bumi ini tiba-tiba mengejutkannya berhenti begitu saja. Menurut Abdul Basit, keterangan itu disampaikan oleh seorang ilmuwan Nasa yang diketahui bernama Karnar. Dikutip dari sumber lainnya, YouTube sahabat belajar, Karnar merupakan seorang pakar di bidang astronomi dan astrofisika. Di mana ia telah setia bersama Nasa selama lebih dari 10 tahun lamanya. Saya sangat bangga dengan pekerjaan saya, karena saya merasa bisa memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan kemajuan manusia. Saya juga sangat tertarik dengan fenomena-fenomena langit yang menakjubkan, seperti bintang, planet, galaksi dan lain-lain, tuturnya dikutip viva.co.ai di Karnar mengaku, bahwa salah satu fenomena langit yang paling ia sukai adalah malam Laila Tulkodar. Seperti kita ketahui, bahwa malam Laila Tulkodar merupakan malam yang lebih baik dari seribu bulan dan hanya bisa Anda temukah saat bulan Ramadan saja. Saat itu saya melihat sesuatu yang sangat aneh di langit. Saya melihat bahwa langit tidak berbintang, tetapi terlihat terang. Saya juga merasakan udara yang sangat sejuk dan nyaman, tuturnya lebih lanjut, karena merasa ada sesuatu yang berbeda dengan malam itu. Saya penasaran apa yang sedang terjadi. Saya kemudian mencari tahu apa yang terjadi dengan malam itu. Saya menemukan bahwa setiap hari ada 10 bintang dan 20 ribu meteor yang jatuh ke atmosfer bumi, kecuali pada malam itu, terangnya kembali. Menurut dia, malam itu tidak ada bintang dan meteor yang jatuh. Saya juga menemukan bahwa malam itu terjadi pada salah satu malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Saya heran, apa hubungannya malam itu dengan bulan Ramadan, kata Karner. Karena rasa penasarannya, ia kemudian menggunakan teleskop canggih yang bisa menangkap gambar-gambar langit dengan resolusi tinggi. Saya berharap bisa melihat sesuatu yang menarik dan berharga dari malam itu, namun apa yang saya lihat di layar teleskop saya membuat saya terkejut dan takjub, katanya. Saya melihat cahaya yang sangat terang dan indah yang berasal dari arah kabah yang terletak di Mekah. Cahaya itu tampak berbeda dari bintang-bintang atau planet-planet lainnya, cahaya itu tampak seperti sebuah sinar laser yang menghubungkan kabah ke langit, ujarnya lebih lanjut. Seperti diketahui, Laylatul Qadar merupakan malam yang memiliki keistimewaan sangat luar biasa dibandingkan dengan malam-malam yang lain. Malam Laylatul Qadar jatuh di 10 hari akhir di bulan Ramadan. Dan keistimewaan malam Laylatul Qadar ini bukan tanpa sebab, NASA menemukan bukti tersebut dan bahkan membuat salah satu ilmuwan NASA masuk Islam, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Di malam ini biasanya umat muslim akan berlomba-lomba untuk memperbanyak ibadahnya demi bisa mendapatkan malam Laylatul Qadar. Kabar terkait ilmuwan NASA masuk Islam ini pun sukses menyita perhatian warganet di media sosial. Dia dipecat karena lihat Laylatul Qadar. Tulis warganet, sudah benar Islam itu indah, tulis lainnya. Masya Allah Alhamdulillah, semoga selalu bersama orang baik yang selalu membersamai belajar agama Allah, tulis lainnya. Semua sudah dijelaskan beribu-ribu tahun yang lalu, tulis lainnya. Berarti di zaman sekarang Laylatul Qadar bisa kita ketahui pastinya malam keberapa, tapi kita gak punya teknologinya, tulis lainnya, mahkotamu sedang di transit king, tulis lainnya. Masya Allah kebesaranmu sungguh nyata, tulis lainnya. Allahu alam bisawaf. Dari kisah ini, kita belajar bahwa hidayah Allah bisa datang dalam berbagai bentuk dan situasi. Ujian yang tampaknya berat, seperti kehilangan pekerjaan, bisa menjadi jalan untuk menemukan cahaya iman. Mukjizat malam Laylatul Qadar menjadi pengingat bahwa Allah selalu hadir dalam kehidupan kita, memberikan tanda-tanda dan petunjuk bagi mereka yang mencarinya dengan tulus. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kisah ilmuwan NASA ini dapat menginspirasi kita semua untuk selalu bersabar dalam menghadapi ujian hidup dan terus mencari kebenaran. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.